Sejumlah perwakilan anggota DPRD Kabupaten Bekasi lakukan kunjungan ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi di Jalan Rengas Bandung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam kunjungan kerja tersebut, DPRD Kabupaten Bekasi mendorong Komisi Pemilihan Umum dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi agar bersinergi untuk mengejar jumlah kependudukan di angka 3 juta jiwa di tahun 2021 ini. Hal tersebut sendiri untuk mencapai wacana penambahan kursi legislatif di Pemilu 2024 menjadi 55 kursi. Terakhir reportnya, DPRD Kabupaten juga menyampaikan bahwa di semester pertama bulan Juli 2021, angka jumlah perunduk Kabupaten Bekasi berdasarkan sumber dari Kependagri, itu artinya adalah data kependudukan yang sudah terkoneksi di Kependagri, itu sudah di angka 2.936.000. Nah, itu kan kalau di angka 3 juta sudah tinggal sedikit lagi, karena asumsinya kita masih ada 2 semester lagi sesungguhnya. Nah, semester kedua insya Allah di bulan Desember 2021, kita harapkan kita adalah bercapin untuk melakukan punya percepatan-percepatan agar angka 2,9 itu kan tinggal 2.436.000, kan tinggal kurang dari 1.000, sudah sampai di angka 3. Nah, kita harapkan di Desember 2021, itu sudah di angka 3. Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi, Anir Rukmini menjelaskan, apabila melihat faktual dari data badan pusat statistik sudah di angka 3 juta penduduk. Sementara itu, data yang ada di Disduk Capil di semester pertama bulan Juni 2021, jumlah penduduk di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berada di angka 2,9 juta. Artinya, tinggal sedikit lagi untuk mencapai 3 juta tersebut. Agustian, Badar TV, Bekasi